Halo teman-teman, pertenak puyuh khususnya yang di Jambi ataupun yang di luar Jambi ataupun nanti teman-teman yang berpikir untuk memulai ternak puyuh yang kita biasa sebut dengan pertenak pemula ya Bang tadi juga sudah saya sampaikan, sudah saya tanyakan langsung ke Bang Eddy pernah nggak Bang, apakah ternak puyuh itu selalu untung dan memang ada jawaban yang mengatakan tidak, artinya itu ada titik-titik yang membuat kerugian nah sekarang gini Bang, kalau tadi Bang sudah membahas ada titik-titik yang membuat pertenak itu mengalami kerugian nah yang jadi pertanyaannya Bang, di mana titik kerugian itu? bisa dikatakan puyuh itu rugi itu seperti apa? yang menyebabkan terjadinya kerugian baik, biasanya gini ya guys ini menurut pengalaman kita ya, menurut pengalaman pribadi dan menurut pengamatan saya selama ternak kenapa kita bisa bercerita seperti itu? karena saya juga pernah mengalami yang pertama biasanya kita itu nggak begitu fokus nggak begitu fokus di situ artinya mungkin kita ada kegiatan lain gitu akhirnya ini cuma kasih makan minum tinggal pergi kasih makan minum tinggal pergi tidak ada kontrol 100% itu titik yang biasanya menyebabkan kerugian terus kemudian yang kedua perawatan dari segi perawatan misalkan perawatan kita asal-asalan pakan kita berikan asal-asalan bukan pakan standar dia bukan kemauan protein dia akhirnya apa? telur nggak normal telur dari yang kita harapkan normal ternyata dia nggak normal ini titiknya biasanya di situ terus kemudian cara ngisi populasi di dalam kandang itu mungkin kepadatan kebanyakan itu juga menjadi salah satu titik nggak normalnya intinya itu kalau kerugian itu di situ dipicu itu karena hasil telurnya tidak maksimal bisa juga dari segi pakan itu terlalu mahal kemudian telur nggak bisa ngimbangi itu kendala kalau itu kendala umum kendala yang wajar setiap peternak itu pasti mengalami misalkan pakan hari ini di wilayah salah satu di provinsi misalkan kayak kemarin di Madura yang lainnya pakan turun di Madura masih naik telurnya nggak mau naik nah itu kendala sendirian dianggara nggak ada kawannya kok di Madura kok gini pak nggak tahu masalahnya kita yang di Jambi yang di Jawa yang di mana-mana semuanya ngalami turun harga telur naik nah inilah disinilah yang membuat ini sekarang ini posisinya titik-titik kerugiannya kan disitu kalau yang dialami satu wilayah satu provinsi itu memang harga pakan naik ya kan naik semua harga telur turun kan turun semua artinya memang sudah dinamika kebersamaan disitu lah sudah berjamaah disitu sudah berjamaah sekarang ini yang kita bahaskan titik-titik yang mungkin setiap individunya belum pernah mengalami tapi disitu perlu kehati-hatian dari segi perawatan dan terkadang juga gini John kalau sudah orang sudah berumah tangga kita ribut dengan rumah tangga pengaruh lho Puyuk lho iya aura kita itu arti ya aura kita itu bawa ke kandang itu biasanya pengaruh lho aku dulu kayak gitu lho ya makanya kalau tangan kita ini dingin kita tenang dalam menyikapi masalah otomatis kan kita perawatan kan enak santan masuk ke kandang penuh emosi buar kita jadinya berantakan kita kalau semua hal yang perlu dilakukan emosi itu kita buar semuanya tidak normalnya pendapatan telur itu adalah salah satu titik penyebab kita terjadinya kerugian disitu titiknya gak normal gak normal